Intro Shalom Saudara biarkanlah waktu ini menjadi waktu yang penting bagi kita Kita menuduhkan hati kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan Dan biarkan firman Tuhan yang kita sama-sama dengar Menjadi firman yang hidup dan hati kita menjadi tanah yang subur Biarlah hari ini, waktu ini adalah waktu yang khusus di hadapan Tuhan Dan kita memberi diri kepadanya Biarkan firman yang menerangi batin kita Firman yang terus masuk membereskan hati dan membersihkan hati kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus pakailah waktu ini menjadi waktu yang penting Dan itu menjadi waktu yang ilahi bagi kami Dimana engkau berbicara lewat firmanmu Kau berbicara dimanapun kami berada Urapi kami semua Urapi telinga kami, urapi hati kami Supaya kami bisa mendengar firman Tuhan Yang kau sampaikan Dan buat telinga kami Teduh Buat telinga kami mampu mendengar Buat telinga kami jernih untuk mendengar Suara engkau Urapi hambamu ini Tuhan Di dalam nama Yesus Amin Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada Dalam kesempatan ini Saya ingin mengajak Saudara untuk membuka dalam kitab Lukas 17 ayat 32 Ayat yang pendek tetapi punya arti yang dalam dan serius Ayat ini berkata Ingatlah akan istri Lot Yesus menyatakan sebuah peringatan Supaya kita mengingat istri Lot Istri Lot adalah seorang Yang telah berlari Dari kota yang dihukum oleh Tuhan Yaitu Sodom dan Gomorrah Bersama dengan suaminya Lot Dan kedua anak perempuannya Kita tahu bahwa perjalanan itu gak gampang Mereka harus berlari secepatnya Jangan sampai terkena belerang yang didatangkan dari langit Yang menghanguskan kota itu Tetapi apa yang terjadi Yang terjadi menjelang ketiba di tempat kota sebelah Lot berlari Istrinya berlari Kedua anaknya berlari Tapi tiba-tiba istri Lot melihat ke belakang Padahal perintah dari Mereka itu jelas Jangan sekalipun melihat ke belakang Tidak dua kali gak tiga kali Cukup satu kali Jangan melihat sekalipun Apa yang terdengar Apa yang terjadi Pokoknya berlarilah Terus berlari Tetapi apa yang terjadi Istri Lot waktu itu Dia gak mampu menahan dorongan hatinya Untuk melihat ke belakang Dan akhirnya dia menengok Sekali menengok Maka jadilah tiang garam Ketika Lot dan kedua anaknya berlari Dia sadar ada yang tertinggal Dan ketika dia tiba Akhirnya dia melihat bahwa Istrinya telah menjadi tiang garam Satu peringatan yang serius Hal ini menunjukkan bahwa Di hari-hari terakhir Peringatan Yesus ini mengatakan Ingatlah istri Lot itu menunjukkan bahwa Ada orang-orang yang hampir selamat Artinya orang yang hampir selamat Dan adalah orang yang tidak selamat Sekalipun satu langkah lagi Tetapi tetap tergolong Orang yang hampir selamat Atau tidak selamat Kalau kita bandingkan Istri Lot Dengan keturunannya Lot Yang lainnya Yaitu Ruth Itu juga menjadi seorang yang Salah seorang Masuk dalam daftar Silsilah Mesias Kelahiran Yesus Kristus Ajaib Dari keluarga Atau dari bangsa Yang menyembah berhala Itu lahir Orang yang mencari Tuhan Orang yang terus mengejar Tuhan Bahkan dia lihat Mertuanya yang bangkrut Dari kebangkrutannya Dia tidak lihat kebangkrutannya Dia melihat Mamah mertuanya itu Tuhan menyertainya Tuhan Bekerja dalam hidupnya Dan itu Naomi luar biasa Saya lebih suka Kitab itu ditulis sebagai Kitab Naomi Bukan kitab Ruth Kenapa? Karena dari Naomi Dari kebangkrutannya Memunculkan seorang Yang menjadi Salah seorang Nenek moyang Yesus Dari keturunannya Dari hidupnya Yang habis Dari hidupnya Yang bangkrut Ada orang yang melihat Tuhan yang bekerja Sementara sekarang Ada banyak umat Tuhan Ditipu saja Sudah meninggalkan Tuhan Rugi saja Sudah Menangis-nangis Dan berserut Kenapa Tuhan ini terjadi? Tetapi lihat Naomi Yang berkata Jangan sebut aku lagi Naomi Yang artinya Menyenangkan Tapi panggil aku Marah Yang artinya Pait Tetapi Alkitab Tidak pernah Menuliskan bahwa Naomi itu Diubah menjadi Marah Sekalipun Dia hidupnya habis Tetapi Dia tetap Menyenangkan Dan itu yang Ajaib Bahwa Ruth Melihat Tuhan Dalam hidupnya Naomi Dan sehingga Ruth berkata Tuhanmu adalah Tuhanku Allahmu adalah Allahku Bangsamu lah Bangsaku Dimanapun kau Berada aku Berada Dan itu yang Membuat Membuat Ruth Punya satu Kerinduan yang Besar Untuk terus Mengikut Naomi Karena Tuhan Yang hidup Dan itu Ajaib Saudara Apa yang Membuat Membuat Ruth begitu Terpukau Dengan Dengan Tuhannya Dengan Tuhannya Naomi Karena dia Melihat sendiri Dalam Kerusakan Dalam Kebangkrutan Dalam Kehabisan Karena itu Naomi Berkata Aku pergi Dengan Tangan Penuh Tetapi Sekarang Aku pulang Dengan Tangan Kosong Aku pergi Dengan Penuh Kegembiraan Tapi aku Pulang Dengan Kesedihan Aku pergi Dengan Keluarga Yang Komplit Punya Suami Punya Dua Anak Tapi Suami Dan Kedua Anaknya Itu Mati Dan Sekarang Aku Seorang Diri Sebatang Kara Tetapi Tidak Demikian Di Mata Tuhan Tuhan Memunculkan Seorang Yang Mencari Tuhan Tuhan Memunculkan Orang Yang Haus Akan Tuhan Tuhan Memunculkan Seorang Yang Terus Mengejar Tuhan Dan Itu Yang Membuat Ruth Menjadi Salah Seorang Nenek Moyang Mesias Dari Keturunan Yang Gagal Dari Keturunan Bangsa Penyembah Berhala Dari Lot Sendiri Orang Percaya Yang Gagal Ruth Menggantikan Posisi Lot Sehingga Alkitab Menuliskan Dengan Kitab Ruth Dan Itu Yang Ajaib Saudara Apa Yang Kita Pelajari Tentang Hal Ini Perbandingan Antara Istri Lot Dengan Ruth Satu Garis Keturunan Tetapi Peristiwa Ini Adalah Peristiwa Yang Serius Dimana Tuhan Memberikan Peringatan Ingatlah Akan Istri Lot Dimana Orang Ini Hampir Selamat Tetapi Kita Juga Melihat Tentang Orang Yang Terus Mengejar Tuhan Orang Yang Terus Terpukau Dengan Tuhan Orang Yang Terus Mencari Tuhan Orang Yang Terus Mengikatkan Diri Dengan Naomi Supaya Dia Mempor Oleh Tuhan Dan Itulah Yang Terjadi Kepada Ruth Pada Hari-hari Terakhir Ini Ada Dua Orang Ada Dua Jenis Orang Yang Akan Terjadi Di Tengah Tengah Umatnya Ada Jenis Istri Lot Dan Ada Jenis Seperti Keturunan Lot Yaitu Ruth Orang Orang Yang Jenisnya Seperti Istri Lot Ini Adalah Orang Yang Mungkin Saat Ini Adalah Orang Orang Pelayanan Orang Orang Aktivis Pelayanan Orang Orang Yang Kenal Tuhan Orang Orang Yang Sungguh Sungguh Tapi Dalam Perjalanan Kekecewaan Membuat Mereka Tidak 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 Mereka Sudah Hatinya Hambar Atau Mereka Hatinya Sudah Dingin Atau Seperti Istri Lot Yang Hatinya Telah Memilih Atau Diisi Atau Dikuasai Oleh Kedagingan Dan Keduniawian Tetapi Sudah Tahu Keterunan Lot Yang Lain Yang Itu Berbicara Tentang Ruth Salah Seorang Yang Mengejar Tuhan Salah Seorang Yang Sudah Muak Dengan Kedagingan Dan Keberhalaannya Sudah Muak Dengan Segala Sesuatu Di dalam Bangsanya Karena Itu Dia Melihat Dalam Hidupnya Mertuanya Dia Melihat Tuhannya Hidup Tuhannya Nyata Tuhannya Mendengar Tuhannya Menolong Tuhannya Memimpinnya Sehingga Dia Berkata Jangan Sekalipun Aku Meninggalkan Engkau Jangan Kau Suruh Aku Pergi Tapi Biarkan Aku Terus Bersamamu Ibu Aku Akan Bersamamu Dimanapun Ibu Berada Aku Ada Bahkan Dimanapun Kau Dikuburkan Aku Pun Dikuburkan Disana Ada Satu Kerinduan Yang Besar Dari Rut Ada Satu Kerinduan Yang Begitu Kuat Di Dalam Hati Rut Ada Satu Kerinduan Yang Begitu Menggebu Gebu Di Dalam Hati Rut Untuk Memperoleh Tuhannya Rut Dan Tuhan Berkenan Menjadi Salah Seorang Nenek Moyang Tuhan Tuhan Yesus Saudara Ini cerita Yang Bagus Cerita Yang Serius Cerita Yang Menggambarkan Di Hari-hari Terakhir Ini Ada Yang Menjadi Umat Tidak Lagi Menjadi Umat Tetapi Yang Bukan Umat Menjadi Umat Seperti Kisah Yang Anak Yang Hilang Anak Yang Hilang Itu Pulang Tetapi Kakaknya Yang Di Dalam Rumah Menjadi Anak Yang Hilang Anak Yang Hilang Itu Kembali Ke Rumah Dan Diterima Oleh Bapaknya Tetapi Anak Yang Sulung Yang Tinggal Di Rumah Menolak Bapaknya Anak Yang Hilang Itu Dipestakan Masuk Dalam Ruang Pesta Tetapi Si Sulung Di Luar Pesta Dan Itu Terjadi Atau Sama Seperti Perumpamaan Orang-orang Berdali Orang-orang Yang Dapat Undangan Untuk Dapatkan Pesta Karena Ada Seorang Raja Mengadakan Pesta Mereka Berdali Untuk Menolak Hadir Dalam Pesta Tetapi Pesta Tidak Bisa Dibatalkan Pesta Itu Akan Terus Berlanjut Dan Apa Yang Terjadi Tuan Pemilik Pesta Itu Berkata Kepada Hamba-hambanya Undang Undang Semua Orang Yang Kau Temui Akhirnya Mereka Hamba-hambanya Pergi Mengundang Tetapi Tempat Pesta Yang Begitu Besar Dan Undangan Yang Hadir Belum Terlalu Banyak Lalu Tuan Itu Berkata Lagi Undanglah Paksalah Mereka Masuk Orang-orang Yang Ada Di Lorong-lorong Orang Sakit Orang Jahat Orang Baik Terimalah Undanglah Paksalah Mereka Masuk Sebab Rumahku Harus Penuh Dan Apa Yang Terjadi Pada Hari Itu Orang Yang Masuk Undangan Menolak Untuk Masuk Menghadiri Undangan Yang Tidak Ada Daptar Undangan Masuk Dalam Daptar Undangan Dan Mereka Hadir Dalam Undangan Mereka Bersuka Cita Dalam Pesta Itu Hari Ini Akan Terjadi Yang Masuk Undangan Tidak Lagi Datang Dalam Undangan Tetapi Orang Yang Tidak Dalam Daptar Undangan Masuk Menjadi Tamu Dadakan Dan Masuk Dalam Pesta Undangan Atau Pada Hari Ini Terjadi Seperti Gadis Bodoh Dan Gadis Bijaksana Gadis Bodoh Itu Tidak Masuk Dalam Pesta Kenapa Karena Mengabaikan Yang Penting Dia Tidak Tidak Tau Bahwa Mempelai Datang Itu Gak Sesuai Dengan Waktunya Sehingga Pelita Dalam Minyak Dalam Pelitanya Itu Hampir Habis Dan Ketika Itu Mempelai Datang Ketika Mereka Semua Tidur Ketika Ada Suara Berkata Song Song Lah Mempelai Datang Maka Gadis Gadis Ini Menyiapkan Diri Dan Dan Mereka Langsung Menyiapkan Pelitanya Namun Sayang Pelita Mereka Hampir Padam Karena Minyaknya Habis Dan Wanita Wanita Yang membawa Buli-buli Berisi Minyak Itu Mengisinya Tetapi Yang Tidak Ada Minyak Dia Harus Membeli Persoalannya Membeli Di Waktu Yang Tidak Tepat Itulah Tidak Menyiapkan Yang Serius Tidak Mengutamakan Yang Penting Dan Apa Yang Terjadi Mereka Akhirnya Tidak Dapat Masuk Keluang Pesta Saudara Di Hari-hari Terakhir Ini Ada Orang Seperti Isri Lot Tapi Ada Orang Seperti Ruth Dua Orang Ini Dari Dari Hal Yang Sama Dari Lot Tetapi Menghasilkan Dua Perbedaan Mari Kita Sama-sama Renungkan Mari Kita Lihat Hidup Kita Janganlah Seperti Istri Lot Karena Itu Peringatan Tuhan Isus Kepada Kita Semua Ingatlah Akan Istri Lot Orang Yang Hampir Selamat Tetapi Tidak Selamat Mari Kita Berdoa Tuhan Isus Pakailah Waktu Ini Menjadi Waktu Yang Serius Bagi Kami Jauh Daripada Kami Seperti Istri Lot Yang Hatinya Dipenuhi Dan Dikuasai Oleh Kedagingan Dan Keduniawian Tapi Biarlah Hati Kami Seperti Ruth Belajar Dari Hidupnya Ruth Yang Meninggalkan Banyak Hal Dalam Hidupnya Dan Dia Mengejar Tuhan Dalam Hidupnya Naomi Biarkan Kami Seperti Ruth Yang Mengejar Engkau Yang Tidak Berhenti Yang Terus Menerus Mengejar Engkau Yang Mencari Wajahmu Yang Haus Akan Engkau Yang Terus Menyediakan Diri Dan Memberikan Diri Kepadamu Pakai Tuhan Waktu Ini Menjadi Waktu Yang Penting Bagi Kami Semua Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Dalam Nama Yesus Amin Saudara Waktu-waktu Penting Ini Waktu-waktu Yang Menentukan Waktu-waktu Yang Memutar Balik Segala Sesuatu Juga Umat Tuhan Bisa Terbalik Yang Di Dalam Bisa Jadi Yang Di Luar Yang Di Luar Bisa Jadi Yang Di Dalam Yang Di Atas Bisa Jadi Yang Di Bawah Yang Di Bawah Bisa Jadi Yang Di Atas Mari Setiap Kita Ruth Yang Terus Mengejar Tuhan Yang Terus Memberi Diri Kepada Tuhan Yang Terus Memberi Hati Untuk Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua God Bless